Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 media pembelajaran 3 dimensi akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami buat pada siang hari ini Yang pertama, kami membuat media 3 dimensi dengan nama yaitu Miniatur Sekolah SDN Melati Adapun, media ini kami gunakan untuk media pembelajaran kelas 6 Tema 1, Menuju Masyarakat Sehat Subtema 1, Hidup Sehat di Lingkungan Sekolah Kemudian materi-materi 2 Pembelajaran 2 Adapun, media yang kami buat ini terdiri dari yang pertama yaitu Styrofoam Kemudian ada kardus bekas yang kami daur ulang kami gunakan kembali Stik es krim Kemudian kertas lipat Dan sebagai pengisi materi kami menggunakan kertas GPS serta sepidol sebagai alat tulisnya Ada pun juga biaya yang kami gunakan dalam pembuatan media ini cukup 27.000 rupiah Sangat murah bukan? Baik, untuk tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian hidup sehat Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hidup sehat di lingkungan sekolah Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan jenis sampah Yang keempat, siswa mampu mendemonstrasikan jenis sampah Adapun, bagaimana caranya menggunakan media pembelajaran ini dalam pembelajaran di dalam kelas Untuk para guru yang akan menggunakan media seperti yang kami buat ini Yang pertama, guru dapat menjelaskan materi lingkungan hidup sehat di sekolah Menggunakan ini Jadi kami disini sudah menuliskan materi tentang lingkungan hidup sehat Dan guru bisa membacakan dan menerahkan pada siswa Seperti itu Bisa juga untuk agar siswa lebih aktif Siswa bisa diminta maju ke depan kelas dan membacakan materi yang terdapat pada atap kelas tersebut Nah, materi yang kedua Setelah menjelaskan tentang pengertian apa Itu lingkungan sehat dan hidup sehat Guru memberikan penjelasan tentang macam-macam jenis sampah Nah, disini ada dua tempat sampah Yang berwarna biru dan berwarna kuning Nah, disini adalah murid diminta untuk mengklasifikasikan sampah Mana itu sampah organik dan mana itu sampah non-organik Guru sebelumnya memberikan penjelasan Dan setelah itu siswa diminta maju ke depan kelas Dan disini kita sudah menyediakan tentang jenis-jenis sampah Ada sampah non-organik yang tidak bisa diurekan Dan sampah organik yang dengan mudah dapat diurekan Nah, siswa diminta untuk mengklasifikasikan kedua sampah tersebut Kemudian membawa sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah Nah, kemudian yang terakhir untuk lingkungan sehat di sekolah adalah Makanan sehat di kantin sehat Ada pun di media pembelajaran kami Sudah ada contoh makanan sehat di kantin sehat Yang kami berikan di atap kantin sehat ini Ini contoh-contohnya Disini terdapat bubur kacang hijau Bubur ayam, susu kedelai, dan kurak jagung Sebagai contoh makanan sehat di kantin Nah, guru juga memberikan penjelasan kepada siswa Bahwa jenis sembarangan di luar itu adalah tidak sehat Kurang lebih seperti itu Jadi, media pembelajaran yang kami buat adalah untuk menerangkan Dan memberikan bukti nyata Seperti ini, gambar seperti ini Kepada siswa, agar siswa dapat memahami dan mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru Ya, teman-teman Ini adalah presentasi dari kami yang berjudul Miniatur Sekolah Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih